Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Bang Kowi Dan pada video kali ini saya akan membahas perihal pengalaman 3 tahun bekerja untuk P3K Di Youtube saya sudah banyak yang komentar terkait pengalaman kerja ini Ada salah satunya adalah dari Esyal Studio Bang yang kurang masa kerja bagaimana infonya yang valid Kemudian ada juga dari Wahyudi Bang terus aturan masa kerja 3 tahun sesuai darah itu masih berlaku atau enggak Nah ini saya masih belum bisa jawab mereka karena saya belum mendapatkan jawaban yang valid Dan akhirnya tadi saya ketemu teman saya yang juga ikut P3K di tahap 1 Dan pemberkasannya sudah hampir selesai Tinggal nunggu guys aja Dia ngasih informasi terkait pengalaman kerja ini Nah ini langsung dari Dirjen GTK Jadi teman-teman bisa simak langsung saya tembalkan di layar ya Isinya begini Waalaikumsalam Prof. Muhudi Kami sudah berkomunikasi dengan BKN Saat ini BKN sudah melakukan klarifikasi lisan kepada Pemda bahwa ketentuan masa kerja dalam surat edaran tersebut Tidak berlaku untuk ASN P3K Guru Klarifikasi tertulis akan segera dilakukan BKN Demikian Prof. Terima kasih Oke Jadi singkatnya Untuk P3K Guru Maka Anda yang merasa berada di informasi ini Pengalaman kerja tidak dibutuhkan Karena sesuai dengan yang mengacu di peraturan awal Saran untuk ikut P3K adalah Dia sudah terdata di Dapodik Otomatis Guru Honorer Yang dia bekerja di Satuan Negeri Kalau dia ingin berada di Dapodik Dia harus Biasanya sih minimal 3 tahun Mengabdi Ya baru dia bisa didaftarkan di Dapodik Nah untuk Guru yang Belum pernah menjadi Guru Alias yang dia tidak pernah jadi Guru Tapi dia sudah pernah mengikuti pendidikan profesi Guru Alias punya sertifikat pendidik Dia bisa ikut P3K Walaupun tidak pernah mengajar Karena dia sudah punya kartu sakti Yaitu sertifikat pendidik Intinya kalau untuk Guru 3 tahun pengalaman kerja ini Sudah tidak berlaku untuk mereka Jadi peraturannya kembali ke awal Bagaimana kau untuk yang selain P3K non-guru Nah ini juga banyak yang dipertanyakan Karena kemarin juga Beberapa ada yang tanya seperti itu Yang di luar formasi P3K Guru Jawabannya adalah Ya mereka harus menggunakan ini Karena ini sudah aturan Dan memang kalau secara Biasanya sih aturan itu Kalau secara hukum ya tidak Tidak ada yang namanya Aturan itu berlaku surut ya Jadi artinya kalau aturan ini Turunnya tanggal 14 Februari Jadi ini untuk Untuk 14 sampai ke depannya Artinya teman-teman yang sudah melewati Masa tes Ya gak kena harusnya gitu Tapi aturan ini Memang ditujukan untuk Untuk formasi P3K saat ini Jadi untuk penambahan peraturan Akhirnya artinya Ya mau tidak mau harus menyertakan itu Alasannya adalah karena Melihat dari temuan-temuan yang sudah terjadi Dari CPNS-CPNS Karena dulu kan gak ada P3K Gak adanya CPNS Banyak pekerja-pekerja di Kedinasan Di perkantoran Mereka itu berawal dari Fresh graduate Yang belum punya pengalaman Tapi ketika tes Mereka bisa lolos Karena kan mereka Pikirannya masih fresh Masih kuat Akhirnya bersaing dengan yang tua-tua Mereka bisa mengalahkan dengan mudah Akhirnya dia jadi pegawai Dan pas jadi pegawai Akhirnya ada temuan Mereka Istilahnya kayak Demam panggung lah Jadi Akhirnya ya para Para pekerja yang sudah lama disitu Artinya para senior Ya harus ngajarin mereka lagi gitu Makanya Berdasarkan Berdasarkan temuan itu BKN Pengennya ya Mereka harus punya pengalaman terlebih dahulu Intinya kalau untuk yang non-guru Ya memang Pengalaman kerja itu Harus Harus dilampirkan Karena itu sudah Menjadi peraturan Tapi gak tau Kalau teman-teman punya informasi yang lain Bisa share di kolom komentar Karena biasanya Di setiap daerah itu beda-beda Kemudian untuk yang CPNS Ini juga ada yang Laporan ke saya kemarin Mereka Membutuhkan Harus melampirkan Lamaran pekerjaan Saya agak kaget Padahal CPNS ini gak ada aturan Untuk Sudah berpengalaman Karena kan memang CPNS ini Diberutukan untuk mereka Yang bisa melewati seleksi SKD Dan juga SKB Gak ada ketentuan pengalaman kerja Cuman di kemarin pengisian DRH Kan ada Isian kolom Untuk pengalaman kerja Dan Ketika di jaman saya itu Udah ada Dan ketika gak diisi Gak masalah Cuman di sekarang ketika gak diisi Sistem gak bisa ngebaca Lihat sistemnya error Jadi harus diisi Secara pasti Saya gak ngerti Cuman kemarin Saya juga akhirnya tanya Ke teman-teman CPNS Yang ada di daerah saya Mereka akhirnya Memberikan sebuah jawaban Bahwa Memang itu harus diisi mas Cuman Kita ngisinya Gak harus pengalaman kerja Hasili Jadi bagi para fresh graduate Mereka hanya cukup ngisi Sebuah PDF Yang isinya Kosongan gitu Jadi bukan surat pengalaman kerja Jadi hanya surat Surat tertulis ya Belum pernah Bekerja sebelumnya Udah gitu aja Intinya Gimana caranya Kolom isian itu bisa terisi Jadi biar bisa Diteteksi oleh sistem Dan akhirnya Bisa sistem Bisa merepot Hasilnya Ya jadi intinya Secara kesimpulan Untuk 3 pengalaman kerja ini Yang pertama Untuk guru Tidak berlaku Untuk CPNS Tidak berlaku Tapi harus diisi Di isian kolom pekerjaannya Entah diisi Kosongan atau apa Terserah Kalau untuk yang non guru Harus pakai Pengalaman kerja 3 tahun Selebihnya Ini informasi yang saya dapat Selebihnya Kalau ada Kelirunya Silahkan dikoreksi Kalau ada informasi tambahan Silahkan tulis di kolom komentar Ini hal yang Saya dapat Dari informasi Yang saya terima Terima kasih Pembahasan kali ini Hanya itu Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Bagi teman-teman lain Yang punya informasi lain Silahkan Ditulis juga di kolom komentar Biar informasi itu Juga bisa bermanfaat Untuk semuanya Thank you udah nonton video ini Kita jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini